aaaaah Jum, Jum kamarannya Jum ini air blok loh walaupun kamarannya Asya Allah Ini kita teman-teman Teman-teman dulu Kameranya Ya Allah Oh, ayra apa? Ini ayra kompah Oh 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 Hai ayo 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 tuh sel tetes dan satu tetes itu mbak api ya mau minum nggak langsung aja ya 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 test 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 hai 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 saat ini untuk mengecewimba ini mata airnya lo mata air ini beda dari yang lain ini nih tapi ini enggak putih ya ini enggak ini semua air juga iya tapi yang putih ngetes-ngetes Hai omboyan gendilah oke tenang kita mencari air yang coba saya minum langsung bahwa itu udah penuh sama terasnya itu sekerip banget Bapak tapi kita dimana nembar ini masih banyak udah disediakan lebih sama iya gondol doang nah ini kita pulangnya gimana pulang sini iya mbak di sini tuh nggak ada jalan gila Coba di situ, mbak Bapak, itu siapa, mbak Bapak, yang sama Terima kasih Bapak, tiga, tiga selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapakah yang ini sebenarnya? Bukankah Barusan engkau telah menemuiku Akan tetapi kami sangat gugup Berbicara dengan Panjenengan Eyang Saya adalah Gondowangi Eyang Gondowangi Kenapa selama ini Eyang Gondowangi Wujudnya seperti itu Eyang Memang Selama 500 tahun ini Saya ditugaskan Oleh Seantalaya Untuk menjaga Air Jayakawijayan Dan Tugasku berakhir Sampai Alam memilih Salah satu anak manusia Yang dapat mengambil Air Jayakawijayan Tugasku berakhir Tugasku berakhir Tugasku berakhir Tugasku berakhir Membaca Membaca Asmahul Usna Sehingga Sehingga Dapat Tercapai Titik Kesempurnaan Dan kesucian Yang ada Di dalam diriku Berarti dengan Diambilnya Air Jayakawijayan Ini Eyang Gondowangi Ini menjadi Sempurna Dalam bentuk Wujud aslinya Seperti itu Eyang Betul Memang Yang saya inginkan Adalah Kesucian Patinia Sehingga Dapat Memancarkan Apa yang makhluk lain Tidak pancarkan Saya hanya dapat menjaganya Dan buah dari Menjaganya Adalah kesucian Itu Maka Pergunakanlah Dengan baik Air ini Ini Eyang Kami ada Satu Pertanyaan Yang Mengganjal Di pikiran Kami Eyang Apakah Kami boleh Tahu Riwayat Eyang sebelumnya Saya Adalah Murid dari Seh Antalaya Beliau Adalah Maha Guruku Selama Saya Belajar Dan Mengaji Terhadap Beliau Beliau Mengajarkan Puncak Dari Ilmu Yang Apabila Saya Membacanya Akan Terbuka Semua Pengetahuan Ketahuan Yang Ada di Alam semesta Dan Waktu Itu Seh Antalaya Sedang Menjadi Pamomong Salah Satu Raten Yang Disebut Raten Wijaya Raten Tersebut Lah Yang Menjadi Cikal Bakal Terbentuknya Air Jaya Kawijayan Mungkin Yang Yang Bisa Mendapatkan Air Jaya Kawijayan Ini Adalah Salah satu Keturunan Dari Raten Wijaya Tersebut Mohon Maaf Yang Setahu Kami Setahu Saya Kami Keturunan Orang Biasa Keturunan Petani Apakah Sepertinya Sangat jauh Dari Turunan Darah Biru Maupun Keturunan Raten Eyang Memang Raten Wijaya Meninggalkan Dua Orang Anak Dan Setahu Saya Dua Orang Anak Terkelamin Laki-Laki Yang Dititipkan Oleh Raten Wijaya Bukan Kepada Orang Keraton Akan Tetapi Dititipkan Kepada Rahim Anak Sang Petani Raten Wijaya Menyamar Sebagai Rakyat Biasa Agar Bisa Menekahi Keturunan Dari Petani Atau Rakyat Biasa Begitulah Yang Saya Tahu Dan Jikalau Memang Engkau Adalah Salah Keturunan Raten Wijaya Mungkin Saja Karena Bentang Waktu 500 tahun Itu Tidaklah Sedikit 500 tahun Itu Waktu Yang Lama Ya Walau Alam Kami Sama Sekalipun Tidak Tahu Asal Usul Dulu Dulunya Seperti Apa Untuk Saat Ini Syukurilah Dahulu Apa Yang Ada Karena Memang Itu Adalah Garis Dari Yang Maha Pencipta Dan Memang Kalau Bukan Dari Takdir Saya Tidak Mungkin Dipertemukan Dengan Oke Terus Seperti Ini Apakah Air Ini Bisa Membuka Cakra Yang Kesepuluh Tentu Saja Seperti Apa Yang Saya Katakan Air Itu Memang Dapat Membuka Cakra Yang Kesepuluh Tetapi Setiap Manusia Yang Lebih Jelas Adalah Cakra Yang Kesepuluh Membuka Takbir Dari Kebesaran Sang Maha Pencipta Kalau Memang Melalui Itu Hanyalah Wasila Sada Untuk Dapat Melihat Kebesaran Dari Sang Maha Pencipta Saya Berterima kasih Sekali lagi Kepadamu Kami juga Sangat Berterima kasih Kepada Ayang Kepada Eyang Sudah Menyediakan Wadah Ini Eyang Kami Sangat Berterima kasih Kepada Eyang Begitu Juga Denganku Aku Aku Sangat Berterima kasih Kepada Kalian Air Tidak Salah Menetes Air Selalu Jatuh Kebawah Keturunan Dari Raden Widjaya Tersebut Bisa Jadi Itu Adalah Dirimu Allah Alam Mau Saya Tanyakan Apakah Air Yang Itu Bisa Diambil Kembali Setelah Sudah Terambil Sama Kami Tidak Bisa Air Itu Yang Engkau Lihat Adalah Mengalir Akan Tetapi Sebenarnya Itu Adalah Air Yang Masuk Dari Sini Luar Lagi Luar Air Itu Hanya Bisa Mengebakan Ini Saja Berarti Bersumber Dari Kokok Ini Ya Yang Memang Berjalannya Waktu Air Tersebut Karena Energi Alam Sangat Besar Seolah Engkau Melihat Air Tersebut Jatuh Ke Kokok Ini Padahal Padahal Air Tersebut Berasal dari Kokok Ini Sungguh Luar biasa Yang Baiklah Yang Kami akan Mempergunakan Air Ini Sebagaimana Mestinya Dan Insyaallah Kami Tidak Mendewakan Air Ini Karena Kekuatan Seluruh Kekuatan Bersumber Dari Sang Maha Pencipta Itu Juga Yang Dinamakan Sumur Atau Sumbering Urib Kan Tetapi Urib Itu Harus Urup Atau Dapat Memberikan Cahaya Kepada Orang Lain Itulah Sejatinah Sumur Atau Urib Atau Hidup Jadi Manusia Yang Sempurna Manusia Yang Bisa Bermanfaat Bagi Manusia Yang Lain Pesan Eyang Akan Selalu Kami ingat Yaitu Dengan Kami Terus Berbuat Baik Dan Menolong Terhadap Sesama Maupun Yang Tersuling 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 Engkau Jangan Engkau Kaget Karena Bayangan Pun Pasti Ada Itulah Hakikat Kehidupan Dimana Ada Cahaya Disitu Ada Bayangan Kehidupan Manusia Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kamu Engkau Datang Di Waktu Yang Tepat Sudah 500 Kali Di Bulan Suci Ramadhan Ini Saya Mengharapkan Salah Satu Anak Manusia Datang Menemuiku Dan Mengambil Air Jaya Terima Kasih Dan Saya Mohon Pamit Saya Akan Menemui Seantalaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Ternyata Eyang Gondolami Itu yang kemarin berwujud seperti Si Si Luman Ternyata Sosok Ternyata Sosok Ternyata Sosok Tidak Sosok Kejayaan Itu Eyang 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 Sosoknya Perbeda Cuma Jadi Seperti Ini Menunggu Mustika Air Jaya Kewijayan Itu dengan Wujud Seperti Itu Setelah Air Jaya Kewijayan Ini Diamin Wujud Yang Aslinya Itu Akan Menampak Dan Selesailah Persemedian Ya Atau Pikirnya Menuju Tingkat Kesucian Tapi Ini Ya 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 So Kita Bahasa Kuyup Tadi Kejepur Video Kami Tutup Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Penjelasannya Aku Masih Menjelimet banget Bismillahirrahmanirrahim